Sukanya menjadi dokter adalah karena bagi saya, menjadi dokter itu menunaikan tugas yang mulia. Kita bisa meringankan penderitaan rasa sakit orang lain, bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, kalau untuk dari sudut pandang sebagai dokter berdasara, sukanya sebagai dokter berdasara adalah karena saya benar-benar suka dengan ilmu dan pekerjaan berdasara. Karena bagi saya, ilmu ini adalah salah satu ilmu kedokteran yang benar-benar menggabungkan aspek sains, art, dexterity, humanity, teknologi, hard work, dan komunikasi dalam aplikasinya. Duka sebagai seorang dokter, apalagi dokter bedah saraf, adalah keterbatasan waktu. Karena sebagai seorang dokter bedah otak kita dituntut untuk lebih standby. Dan operasi bedah otak biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan operasi lainnya. Yang kedua adalah apabila kita harus menghadapi kasus dengan kerusakan otak yang sudah sangat berat. Nah, kerusakan otak yang sangat berat ini identik dengan kecacatan dan malfungsi yang permanen. Jadi, sehebat apapun prosedur kita, bila otak sudah rusak berat, maka mungkin hasilnya tidak akan bisa sempurna. Satu kasus menarik yang betul-betul saya ingat sampai sekarang adalah waktu saya menangani seorang balita usia sekitar 2 tahun yang terjatuh dari lantai 6 apartemen. Pada saat jatuh dia mengalami pecah tulang kepala dan pecah pembuluh darah otak. Mengalami pendarahan cukup hebat. Dan pada saat itu segera kita lakukan pertolongan dan operasi. Dan puji Tuhan, baiknya terselamatkan dan tumbuh kembangnya baik sampai sekarang anak ini dapat bersekolah dengan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Sahabat semua, salam otak sehat, salam Dr. Joy. Selamat menikmati.